Halo teman-teman Kembali lagi dengan saya di channel Anak Cahantau Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial Bagaimana cara kita Orang awam ya Ini khusus orang awam saja Mungkin kalau yang sudah berpengalaman Sudah lebih tahu lah Ini disini saya akan membuat sebuah tutorial Bagaimana caranya kita bisa mengetahui Unit kita Atau mobil kita Alternatornya Mengisi apa tidak Karena Apabila Unit atau mobil kita Tidak mengisi Alternatornya tidak mengisi Kepada aki Mengisi daya aki akan menyebabkan Aki kita akan selalu tegur Saat beroperasi atau saat jalan Mungkin Saya akan memberi Cara yang ini dulu loh teman-temannya Yang dasar Yang paling dasar lah Yang mungkin teman-teman bisa Praktikan Untuk tidak berlama-lama lagi Mari kita langsung saja Pertama-tama kita bisa Lihat di monitor ya Atau di speedometer pada mobil kita Ini kan unit for click Ini kita lihat di monitor saja Pertama-tama kita Coba nyalakan engine Ini kan gemar aki nih Gemar simbol aki Waktu kita kunci kontak on Dia pasti menyala Dia menyala Lalu kita start Kalau kita start Dia akan mati teman-temannya Kalau dia Kita start Start engine Dia Lampunya Atau simbol Lampu Bindikator baterainya mati Berarti Bisa dipastikan Unit kita Dalam Unit Alternator pada unit kita Dalam posisi mengisi Atau Mengisi daya di aki Itu yang pertama teman-temannya Dan yang kedua Kita bisa Memastikan atau mencoba Menghidupkan lampu 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 Unit kita Atau mobil kita Kalau lampu Lampu-lampunya Redup Atau menyala Tidak terang Itu bisa Diindikasi Bisa kita Indikasikan Alternatornya Sedang tidak sehat Atau tidak Bekerja dengan normal Itu teman-temannya Itu yang paling dasar Dan untuk memastikan Lebih Lebih pasti lagi Apakah Betul-betul Alternator tidak mengisi Kita coba Langsung cek Di Pulli alternator Ada Kemaknikan Atau tidak Ada hisapan Atau tidak Begini teman-teman caranya Pertama-tama Kita nyalakan Enjin dulu Yang kedua Kita siapkan besi Teman-teman ya Besi Bapaknya Teman-teman Bisa Menyiapkan Besi Atau besi apa saja Atau obeng Kunci-kunci Yang penting Kita bisa tempelkan Yang penting kita bisa tempelkan Di Pulli alternator Untuk memastikan Ada Kemaknikan Atau tidak Berikut caranya Teman-teman Teman-teman kita Lepas Cover Teman-teman ya Inilah Karpur Radiator Kita tidak Dilepas Sekarang kita Coba Es Kita lihat Kita lihat Ini Algonatornya Kita buat Kita tempelkan besi Seperti ini Ada es apanya Ada es apan Berarti Algonatornya Normal Atau mengisi Seperti ini Kalau Bila kita tidak Ada es apan Berarti Dapat Dikertikan Algonatornya Tidak Mengisi Teman-teman ya Oke Ini Cara pertama Yang Keput Pasti Kalau Algonatornya Mengisi Apa Tidak Cara Cara kedua Berikutnya Mari kita Lakukan Dan Cara kedua Cara kedua Kita coba Lepas Salah satu Kepala aki Kita coba Lepas Salah satu Kepala akinya Apakah Pada saat Kita Kita Lepas Kepala akinya Enjin mati Atau tidak Kalau Enjin mati Saat Kita lepas Berarti Dapat Dipastikan Tidak Mengisi Artinya Tidak Mengisi Atau Alternatornya Tidak Mengisi Nah Ternyata Tidak Mati Pada saat Dilepaskan Terminal Kepala aki Negatif Kalau Tidak Mati Berarti Bapak Dipastikan Alternator Buka Dengan Baik Atau Mengisi Kita Pasang Kita Pasang Kembali Ya Ini Dia Cara Kedua Kemudian Setelah Kita Pasang Kepala 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 Lakinya Ketikan Kencang Oke Cara Ketiga Kita Dapat Mengetis Dengan Tukur Teman Temannya Tukur Akometer Ini dia Akometernya Kita Kita Setting Dulu Kepala Gokong 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 Teman 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 Cara Kita Sudah Kita 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 Setting Ke Pol Bermet Cara Memotar Elektronya Ke Pol Kita Setting Ke PC Oke Kita Coba Kabel Kabel Yang Merah Kepositif Dan Yang Hitam Dan Negatif Terima 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 Maaf Teman Temannya Agak sulit Karena Saya Sendirian Oke Kita Lihat 12,60 Teman Temannya Berarti Akinya Sekarang Segang Segangannya 12,60 12,60 Volt Apabila Kita Pinjak Gas Dia Akan Naik Kita Coba Ya Gas Zback Nain Kul 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 Hup Tz Kul 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 Atau alternator mengisi dengan baik Dia akan Pada saat kita Dengan akometer Dan kita injak gas Dia akan naik Hingga Dua 13,60 tadi 60 volt tadi Itu berarti Dipastikan alternator mengisi dengan baik Oke teman-teman Sudah kita Sudah kita tes Dengan beberapa cara Tadi Untuk memastikan Apakah alternator kita Sehat atau tidak Mungkin Sekian dulu teman-temannya Video kalian Semoga berjalan-jalan Bisa datang juga membantu Video ini juga bisa Diasa implementasikan Bagi teman-temannya Yang mobil Yang mobil juga ya Jauh berbeda Oke Jangan lupa di like Di komen Dan di share juga teman-temannya Semoga video ini Bisa membantu Komen-temen kita yang lain juga Jangan lupa Jangan lupa Gantikan kiri saya berikutnya Terima kasih Salam sehat Selamat siang Sampai jumpa di video selanjutnya